DPC PKB Kabupaten Tanggamus telah menyiapkan 1.887 saksi pemenangan PKB pada Pilek dan Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPC PKB Kabupaten Tanggamus Irwani Suralaga saat pelatihan saksi pemenangan Pilek dan Pilpres 2024 pada Selasa 5 Desember 2023 di Aula Islamic Center, Kota Agung. 1.887 saksi PKB itu ditempatkan di seluruh TPS di Kabupaten Tanggamus. Sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Tanggamus telah menggelar pelatihan saksi pemenangan PKB pada Pilek dan Pilpres 2024 pada Selasa 5 Desember 2023 di Aula Islamic Center, Kota Agung. Pelatihan itu diikuti oleh saksi-saksi pemenangan PKB dari Dapil I yang meliputi kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, dan Kota Agung Timur. Ketua Lembaga Saksi Pemenangan DPC PKB Kabupaten Tanggamus Edi Yalismi mengatakan, pelatihan saksi ini bertujuan agar para saksi nantinya bisa memahami tugas dan kewajibannya pada saat berlangsungnya pemungutan suara hingga rekapitulasi perolehan suara. PKB sudah menyiapkan 1.887 saksi untuk ditempatkan di seluruh TPS di Kabupaten Tanggamus ini. dan mudah-mudahan dengan kesiapan kelas lukun saksi yang sudah kami rekapitulasi dan mudah-mudahan hasil maksimal perolehan suara perkakitulasi akan dikamah dan diamankan oleh semua mana saksi-saksi di lapangan. Di setiap dapil yang kita mengagarkan pelatihan saksi, yang memang satu yang baru, yang berikutnya kita ilangkan di Kabupaten Tanggamus. Kita berharap dengan pelatihan saksi ini kita harus mengawal, jangan sampai suara-suara kita menunjuklah. Itu saja dan memberikan kemahaman kepada teman-teman saksi kita di TPS masing-masing. Dari Tanggamus, Ujima Sudi, Saburei TV melaporkan.